Tidak mau terkenal juga, pendapatan-pendapatan yang non-halal yang saya bukukan dalam pendapatan perusahaan saya, saya akan sedekahkan, saya akan keluarkan. Kan bisa di, pendapatan yang lain halal gak? Halal, jualannya jualan batik misalnya. Nah kebetulan saya orang kawangan, tinggalkan jualan batik kan dulu. Saya jualan batik, pendapatan saya dari jualan batik halal gak? Halal. Tapi terpaksa saya terima bukna, tapi kalau gak saya bukukan kan salah juga. Saya bukukan tapi saya ketahuan, oh jumlahnya sekian nih dalam bulan ini. Saya ambil, saya keluarkan dari pendapatan saya. Nah ini maksudnya dalam dana-dana yang sosial. Udah tidak buka teks. Jadi masalah fikir itu adalah masalah yang penaksiran para ulama. Kalau ada jualan sana mengatakan syariah tapi gak syariah, hati-hati. Kata Rasul Al-Muslimuna ala surutihin illa syarpan haram al-halal awal al-halal hawa. Seorang muslim itu terikat kepada termen kondisi yang dia buat. Kecuali apabila termen kondisi itu mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang halal. Hati-hati juga bukannya sekedar menghalalkan yang haram aja yang diancam. Tapi bahaya itu adalah mengharamkan yang halal. Baiklah. Kaidah Fiki Mu'amalah mengatakan. Apa? Kaidah Fiki Mu'amalah. Al-Aslu bil Mu'amalah di al-ibaha hatta yadil al-dalilu ala tahri miha. Pada dasarnya dalam Mu'amalah itu dibolehkan. Kejuali ada rangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.